Abdus Somad, itu pustah-pustah di Indonesia itu Abdus Somad, Adi Hidayat, Habib Rizid. Mereka tampanyakan agamanya tanpa dasar hukum. Dan ayat-ayat yang mereka terima, yang mereka ajarkan itu buatan manusia. Tidak ada Nabi dari Arab. Om tak Arab banyak. Tidak ada Nabi dari Arab. 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 Ini juga buku Perbandingan Islam dan Kristen Dan terakhir saya menulis buku Sebelum saya masuk penjara 2017 itu Sampai 2019 saya masuk penjara Dalam sejarah Alkitab Tidak ada nabi dari Arab Semua nabi dari Bani Israel Jadi begitu buku ini terbit Dua bulan kemudian saya masuk penjara Ditangkap polisi masuk penjara Tapi dalam penjara saya memenangkan banyak muslim Berapa ratus muslim Ya iya tapi kalau di dalam sedikit Kalau di luar lebih bagus lagi Lebih banyak lagi gitu Jangan masuk penjara terus Jadi kawan-kawan Ini kesaksian Pak Sepudin Di layar sudah ada yang beri Komentar Kalau pulang ntar dibunuh oleh pembunuh bayaran Yang dikirim oleh Julius AMC Dan dijilat oleh General Bonaparte Berarti yang Ya kalau menurut langkah-langkah yang dibilang si Hana ini Pasti pertama dijilat Baru dibunuh si Julius Karena kalau dibunuh si Julius dulu Mana mau General itu menjilat ya Sudah bangke Baik Saya akan hutbah khusus Karena saya kok disuruh kesaksian-kesaksian terus Tapi saya akan memberikan khusus Nanti kalau ada waktu Saya akan datang Dan saya akan hutbah kesaksian Kenapa saya masuk Kristen Nah hutbah ini tujuannya Tujuan hutbah ini Agar kita mengenal Bahwa iman kita paling benar Jadi jangan ragu Keimanan Kristen ini Tidak perlu malu Ataupun kalau diancang oleh orang Islam Bahwa iman Kristen yang paling benar Islam kita Kemudian yang kedua Betapa sederhananya Ajaran kekristianan Tentang Keselamatan Muslim Luar biasa Kenapa? Karena Tidak yang datang dari langit Dia datang turun ke bumi Mengajarkan bagaimana beribadah dan berdoa kepada Tuhan Tuhan Tidak turun ke bumi Untuk memberikan contoh beribadah Saya tanya Apakah Tuhan Yesus menyanyi? Coba Yang versi pilih dari tadi Semuanya Saya tanya Apakah Tuhan Yesus menyanyi? Kan? Tidak bisa jawab kan? Nah Kawan Saya pun ini nanya Apakah Tuhan Yesus menyanyi? Ya Banyak orang yang tidak bisa menjawab Kenapa tidak bisa menjawab? Mereka itu hanya datang ke gereja Duduk diam mendengar Tidak mencari Padahal judul kita beriman ini Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua akan ditambahkan Ya Paham ya kawan-kawannya? Nah ini mereka tidak mau mencari Itu Matthew 5 ya Ayat 3 berapa itu Kenapa saya katakan demikian? Masa pertanyaan sederhana itu tidak bisa dijawab? Harusnya mereka menjawab Ya Yesus mengajarkan bernyanyi Ketika dia Di taman Getsemani Setelah menaikkan pujian Maka Pujian itu kan bernyanyi kawan ya Baru mereka Ke taman Getsemani itu kawan Aku bukakan sama kalian buktinya ya Matius 26 ayat 30 Sesudah menyanyi Yesus bernyanyi kawan Jangan kalian kira gak bernyanyi ya Sesudah menyanyikan nyanyian pujian Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun Jadi kalau ada orang itu bertanya Siapa yang mengajarkan kalian bernyanyi? Yesus Yesus mengajarkan bernyanyi juga ternyata kawannya Sekarang kita lanjutkan dulu Ucapan Pak Udin tadi ya Apa jawaban orang-orang Amerika itu? Kita dengar Apakah orang di sana juga Seperti kita di Indonesia yang malas baca kitab suci? Untung ada Saifuddin Ibrahim yang masuk Kristen Yesus nyanyi Matius 26 ayat 30 Coba cepat baca yang versi leader tadi Buka kitabnya Pak Saifuddin disitu bisa berbangga diri Dia bilang untung ada Saifuddin Ibrahim masuk Kristen Artinya Dia mau mengatakan Orang-orang Kristen itu tidak tahu Ayus menyanyi Jadi untung dia masuk Jadi dia bisa memberitakan Ya biasa lah Itu gaya bahasa ya Gaya bahasa itu memang harus dibuat Seperti itulah ya Ya biasa lah Nah Tujuannya apa? Biar menarik orang Dan kita lihat Apakah mereka mulai membaca Matius 26 ayat 30 Mana tadi Waksuddin dan yang nyanyi tadi Siapa? Ayo cepat baca Kan ada empat orang tadi Oh pada sebutnya semua Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu Berkatalah ya kepada murid-muridnya Kamu tahu Bukan Ayat 26 Ayat 30 Matius 26 ayat 30 Sesudah menyanyikan Sesudah menyanyikan nyanyian pujian Pergilah Yesus Dan murid-muridnya ke Bukit Jaitun Yesus nyanyi Jadi ibadah yang dilakukan liturgi kita ini Tuhan turun ke bumi Nyanyi Cepet tangan itu Yesus Coba kalau di masjid nyanyi Ini empat orang Jadi nyanyi ini adalah Worship leader ini tugasnya Menghadirkan hadirat Tuhan Ketengah ibadah ini Sehingga gak perlu lagi firman Dengan pujian orang sudah tobat Belum lagi firman Tuhan Lebih keras lagi Mengancam kita Menakutkan kita Menggetarkan kita Karena firman Tuhan itu Pedang bermata dua Pukul ke orang Kena kita Itulah hebatnya firman Tuhan Baru doa Jadi pujian-pujian Doa firman Tepet tangan untuk ibadah kita Tujuan Ini belum Mata Saya baru ngomong bahwa Saya mau menerangkan Khutbah yang akan saya Sampaikan Ini Mau menerangkan Tujuan khutbah ini Membuat kita Sederhana Memahami Keselamatan Kemudian kita mampu Bertahan Orang nanya Kita jawab Kemudian yang keempat Khutbah ini Akan saya sampaikan Tujuannya Nanti kita Bisa mengajak Orang lain Terima kasih Amin Oke Kita masuk ke Khutbah Saudara-saudara Saya sudah Menulis Lima buku Tadi Dan di dalam penjara Saya menulis Lima buku Juga Belum Saya Edit Setelah keluar Dari penjara Saya juga Menulis Lima buku Lagi Sampai sekarang Saya belum punya Kesempatan Untuk menulisnya Untuk mengulanginya Lagi Buku-buku itu Semua buku-buku itu Untuk Membuat muslim Supaya segera Terima Yesus Kristus Karena Kasian Jadi Menginji itu Karena kasian Kepada mereka Cantik-cantik Masuk ke rakam Kan Kasian kan Ganteng-ganteng Masuk neraka Ada lagi Jelek juga Masuk neraka Enakan di kita Jelek juga Masuk surga Itu maksudnya Haleluya Masmur 147 Ayat 19 Dan 20 Kita awali Dengan Pembacaan firman Ini Semua kita baca Sana-sana Ia memberitakan Firmanya Satu Dua Tiga Ia memberitakan Firmanya Kepada Yaakub Ketetapan Ketetapannya Dan hukum-hukumnya Kepada Israel Ia tidak berbuat Demikian Kepada Segala Bangsa Dan hukum-hukumnya Tidak Mereka Kenal Haleluya Jadi firman Tuhan Tidak dipercayakan Kepada Semua bangsa Termasuk Bangsa Arab Bahwa firman Tuhan Tidak pernah Datang Kepada Orang Arab Kok ada Nabi dari Arab Itu Nabi Palsu Abdus Somad Itu Ustaz-Ustaz Di Indonesia Itu Abdus Somad Abi Hidayat Habib Rizid Mereka Kampanyekan Agamanya Tanpa Dasar Hukum Dan Ayat-ayat Yang mereka Terima Yang mereka Ajarkan Itu Buatan Manusia Jelas Sekali Ini Ayat Yang Demikian Kepada Segala Bangsa Dan Hukum Hukumnya Tidak Mereka Kenal Haleluya Tidak Ada Nabi Dari Arab Om Tak Arab Banyak Tidak Ada Nabi Dari Arab Ada Tujuh Alasan Kenapa Tidak Ada Nabi Dari Arab Alasan Yang Pertama Karakter Mereka Seperti Keledai Liat Karakter Kalidai Liat Kejadian 16 ayat 12 Seorang Laki-laki Yang lakunya Seperti Kalidai Liat Demikian Nanti Anak Itu Tangannya Akan Melawan Tiap-tiap Orang Dan Tangan Tiap-tiap Orang Akan Melawan Dia Dan Di Tempat Kediamannya Ia Akan Menentang Semua Sudaranya Inilah Karakter Orang Arab Yaitu Keredai Liat Terima Kediaman 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 Kediam Risk Kediam Kediam Kediam